Kita ke informasi selanjutnya, tiga orang yang ditangkap di Depok terbukti tidak terkait terorisme. Sementara itu, empat orang diamankan oleh tim Densus 88 di kota Balikpapan, diduga terkait dengan jaringan ledakan Tamrin. Diduga terkait dengan jaringan yang beraksi di Tamrin, Jumat bagi Densus 88 menggerbek sebuah rumah di Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan. Empat orang penghuni rumah diamankan. Dari rumah ini petugas juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk peluru dan atribut ISIS. Keluarga penghuni rumah ini dikenal sebagai orang-orang yang tertutup. Penggerbekan berawal dari penangkapan FJ yang terindikasi terkait dengan jaringan pelaku aksi teror di Tamrin. Rumah yang digeledah rumah tinggal sekaligus kediaman mertua FJ. Penggerbekan juga berlangsung di Jawa Barat. Jumat siang petugas menggeledah dan mengamankan dua orang dari sebuah rumah di Kecamatan Jamlang, Cirebon. Satu orang yang juga diduga terkait jaringan pelaku ledakan Tamrin telah diamankan Kamis malam. Di lokasi petugas juga menyisir area sekitar termasuk area pemakaman. Dari operasi ini petugas mendapati sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api, senjata tajam dan atribut ISIS. Sementara di Depok, Jawa Barat tiga orang yang ditangkap telah selesai diperiksa. Ketiganya terbukti tidak terkait terorisme. Saya menjelaskan bahwa terkait dengan kejadian tadi malam, kita mengamankan tiga orang. Itu berkaitan dengan kasus pengancaman yang dilaporkan oleh Sudari N. Dan ini tidak ada sangkut-sangkutnya dengan berkaitan dengan masalah teror. Ketiganya ditangkap berdasarkan laporan seorang wanita yang masih anggota keluarga mereka. Lapor mengaku diancam dan dipaksa masuk ke kelompok radikal. Diduga laporan palsu ini berlandaskan masalah keluarga. Sebelumnya tim Densus 88 menggerebek rumah kontrakan di Cepayung, Pancoran Mas, Depok, Jumat ini hari. Petugas membawa tiga orang penghuni rumah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.